Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung dengan warga otamana Anu Matu di handapan Lamping Anu Uruk, kawas di lelewak pacat Kabupaten Bandung, sangkan lewiat na inggis ayah Uruk susulan. Eta papalingnya dipedalkan alatan di lokasi Anu Samemena Uruk di pabasan ku tanah Anu Rarangat sa panjang tiluratus meter. Lamping Anu Uruk tepikat ilupuluh meter di lelewak Mekarsari, kecamatan Pacat Kabupaten Bandung, ngabalukarkan tanah Rarangat sa panjang dua ratus meter, anu bisa ngabalukarkan tanah Uruk susulan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung medalkan surat edaran pikin ngageing warga numatuh di handapan Lamping Anu Uruk, sangkan salawas na waspada karena musibah tanah Uruk susulan. Dihandapan lelewakan Uruk ayah 12 imah warga Nukaancem Uruk susulan. Warga disabuderin etat tempat di Pepelingan Upamahujan Gede, kudut tatan-tatan inggis ayah Uruk susulan, lantaran di papesan ku tanah Anu Anjarangat, disabuderin tempat Uruk sa panjang tiluratus meter. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Ahmad Johara Nembraken, prak-prakan nyingeraikan tanah pengurugan di lelewak Makarsari, Kecamatan Pacet, gejet dumeh jalur Anunga Jumju, kaita lelewak tebisa dilewatan ku alat berat. Pihak nauge bakal satekah pola, sagancangna masang bronjong, pikening lar tanah pengurugan nyanger imah warga. Ada 12 rumah, 10 rumah yang tepat sekali dengan longsoran, tapi longsoran itu membentuk letter L, sehingga ada 2 rumah lagi di sini yang juga berpotensi. Untuk sementara berarti untuk warga dipungsikan ke tempat lebih aman dulu? Di bawahnya untuk tetap waspada, karena longsoran itu ada tanda-tanda alam, tanda putusnya patah, akar di dalam, karena timbul suara letusan. Jadi semua harus konsinyir pada saat tanda-tanda alam itu ada. Musibah tanah uruk di lelewak Pacet, karandapan, Pesabtu, Wancijanari. Eta musibah teh karandapan, satu tas hujan gede ngecerak di Wawangkon, Bandung, Raya.